He he, Su Yun, yang membunuh tanpa mengedipkan mata, sebenarnya memiliki sisi penyanyang, itu benar-benar mengejutkanku. Suara Lingking Yu keluar lagi. Meskipun saya telah membunuh banyak orang, tetapi itu tergantung pada siapa mereka, saya memiliki dao saya sendiri, beberapa orang tidak pantas dibunuh, dan beberapa orang pantas mati. Su Yun berkata dengan lembut. Mendengar itu, Lingking Yu yang berada di dalam pedang selubung terkejut, dia kemudian menyadari bahwa meskipun Su Yun telah membunuh orang seperti lalat, dia tidak pernah melukai orang yang tidak bersalah, mungkin dia memiliki pikirannya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya. Saat itu, Tawa keluar dari depan. Anggur darah Phoenix, saya sangat ingin mencobanya, Tuan Guan, apakah Anda secara pribadi membuatnya kali ini? Saya sangat beruntung. Jie Suye tertawa. Hahaha, Tuan Jie Suye, kamu dan aku sama-sama pecinta anggur, bagaimana aku bisa melupakanmu dengan anggur yang enak? Izinkan saya memberitahu Anda, anggur darah Phoenix ini adalah hal yang baik, setelah meminumnya, bahkan dapat meningkatkan kultifasi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda pasti harus minum beberapa mangkuk lagi. Hahaha, Guan Zihu tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Su Yulang dan Su Yun, Tuan Su dan Tuan Sli harus datang ketika saatnya tiba, hal ini tidak sesuatu yang dapat Anda minum kapanpun Anda mau, jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi. Iya, Su Yulang dengan ringan menganggupkan kepalanya. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, seorang murid terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka, melapor ke guru, kita akan mencapai medan perang gua kerangka tulang iblis. Gut, segera beritahu orang-orang di sana, biarkan mereka bersiap. Giesue berkata. Iya, murid itu terbang ke bawah. Semua orang melewati gunung dan terus maju. Langit menjadi gelap, tanah di bawah mereka menjadi merah tua, tanah menjadi sunyi, dan lingkungan sekitar menjadi aneh. Serangkaian ledakan terdengar di kaki gunung yang tidak terlalu tinggi di kejauhan. Saat itu, sinar cahaya hijau melesat ke langit, langsung ke awan, dan jeritan melengking keluar. Kamu munafik dari sekte langit yang mendalam. Bahkan jika Anda membunuh raja ini, raja ini tidak akan pernah sujud kepada Anda. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam pada kalian semua pendosa. Tunggu saja, ah. Jeritan itu histeris, dan berlangsung sesaat. Kemudian, ledakan dahsyat keluar, dan bumi bergetar hebat. Aliran udara yang kuat berkembang dari lampu hijau dan bertiup ke segala arah. Beberapa puncak gunung terkoyak, dan pasir serta batu beterbangan ke segala arah. Dunia menjadi gelap, dan pemandangannya sangat kacau. Ratapan yang tidak bisa dijelaskan terdengar. Suyun mencium kesedihan dan terkejut. Kultifator rilem bintang roh tahap pertama telah jatuh. Tuan Zong benar-benar sesuai dengan namanya, Anda telah menjatuhkan skeleton King Demon dengan grid negatif yang immortal canon. Tepat. Jie Sui berkata saat bibirnya membentuk senyuman. Dia melambaikan tangannya, semuanya, cepat dan sambut Tuan Zong. Iya. Semua orang berteriak, dan bergegas menuju gua tulang rangka iblis. Mendekati gua tulang kerangka setan, mereka bisa melihat bahwa tanah itu penuh dengan bekas luka pertempuran. Banyak demonik skeletal bones demons dengan tulang hitam pekat dan baju besi compang camping muncul dalam penglihatan Suyun. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua demonik skeletal bones demons sudah mati. Banyak murid sekte langit yang mendalam sedang membersihkan medan perang, mengambil hal-hal yang berguna dari demonik skeletal bones demons, tetapi sebagian besar dari mereka terluka dan terlihat sangat menyedihkan. Selain mayat demonik skeletal bones demons, ada sejumlah besar darah dan mayat murid sekte langit mendalam yang belum dikumpulkan. Bahkan jika sekte langit yang mendalam berhasil menerobos gua tulang kerangka iblis, mereka pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Ketika mereka melihat Jie Suedan yang lainnya mendekat, semua murid menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut, bersujud kepada mereka. Kami menyapa guru. Mereka berteriak. Dimana Zong? Dimanakah lokasi Zong? Haha, aku ingin melihat seperti apa grid negatif yang immortal canon, cepat beritahu aku dimana Zong berada. Guan Zihu berteriak dengan keras, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Tuan Zong masih bertarung di garis depan. Kami hanyalah murid yang bertanggung jawab atas logistik. Seorang murid berkata dengan suara serak, luka di bahunya telah menghitam, seolah-olah dia diracun, butuh waktu lama untuk sembuh, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Masih di garis depan. Guan Zihu sedikit tidak senang, demonic skeletal bones diman sudah mati, kenapa dia masih di garis depan? Baiklah, Tuan Guan, jangan cemas, kita akan pergi mencari Tuan Zong sekarang. Jie Suedan tertawa, dia mengabaikan para murid dan langsung menuju garis depan. Kemudian, bahkan sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, asap hitam pekat dan pekat tiba-tiba meletus dari garis depan, dan banyak teriakan dan jeritan panik keluar. Celepuk, suara aneh keluar dari jeritan. Apa yang sedang terjadi? Guan Zihu terkejut. Hati-hati, asap hitamnya beracun. Su Yulang merasakan ada sesuatu yang salah, wajahnya berubah saat dia berteriak dengan cemas. Dengan mengatakan itu, semua orang menghasutki roh mendalam mereka dan membentuk penghalangki di sekitar mereka untuk mengisolasi kiberacun. Para murid melakukan hal yang sama, tetapi sebagian dari mereka yang terluka parah dan telah kehabisan kiroh mendalam mereka tidak dapat mengisolasiki, dan ditelan oleh asap hitam, kulit mereka mulai retak, mereka langsung jatuh ke tanah dan berkedut beberapa kali, daging dan darah mereka larut, hanya menyisakan tulang putih, mereka benar-benar mati. Melihat itu, wajah semua orang berubah. Mundur, semuanya mundur. Seorang murid berteriak kepada yang lain. Tidak baik, Tuan Zong dalam masalah. Suara lain keluar. Semua orang menoleh untuk melihat, seorang murid elit yang terbungkus penghalangki berlari dengan cemas, dan dengan cemas berbicara kepada Jie Sui dan yang lainnya, Tuan. Tidak baik, tidak baik. Demonic skeletal bonus demon yang dipenggal oleh Master Zong tiba-tiba meledakan Demonic skeletal bonus demon Ki di tubuhnya, Master Zong tidak dapat mengelak tepat waktu, dan diserang oleh Demonic Ki, dan sekarang dalam bahaya. Tuan, cepat pergi dan selamatkan Tuan Zong, cepat pergi dan selamatkan dia. Apa? Mendengar itu, wajah Jie Sui berubah, dia tidak bertanya apa-apa, dan langsung bergegas menuju Master Zong. Sepuluh murid elit mengaktifkan teknik mistik bersama, berniat untuk menerbangkan racun iblis, tetapi racun iblis itu tidak sederhana, dan angin tidak dapat memindahkannya. Tak berdaya, para murid sekte langit yang mendalam hanya bisa memilih untuk mundur. Ketika Suyun mengikuti Jie Sui dan yang lainnya ke Master Zong, mereka melihat bahwa Master Zong sudah dikelilingi oleh tujuh murid elit. Seluruh kulitnya telah menjadi hitam pekat, dan kulitnya telah pecah-pecah. Retakan merah darah dan ramping menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Tujuh murid elit sedang duduk di sekelilingnya, dan saat ini sedang bekerja sama untuk menanamkan energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya, membantunya melawan racun iblis yang telah menyerang tubuhnya. Setiap orang juga diselimuti oleh lapisan penghalangki yang dibentuk oleh harta ajaib, mengisolasi mereka dari gas beracun. Ketujuh murid memberikan segalanya, tetapi tidak dapat mengeluarkan racun iblis. Ketujuh dari mereka semuanya terluka, dan seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Apa yang sedang terjadi? Jesue mengerutkan kening dan bertanya. Ah, apakah itu guru yang dikirim oleh sekte? Tujuh murid elit semuanya membuka mata mereka, dan menatap Jesue dan yang lainnya dengan kaget. Kemudian, tindakan Guan Zihu membuat mereka sangat kecewa. Orang lemah, kami tidak dikirim oleh sekte untuk mendukungmu, kami diperintahkan oleh sekte untuk mengawal meriam abadi yang negatif besar. Guan Zihu mendorong Jesue ke samping dan berjalan menuju mereka bertujuh. Pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan fanatik. Baiklah, Master Zong, apakah grid negatif yang immortal canon ada di sini? Cepat serahkan padaku, kami akan mengantarnya kembali ke Tuhan. Kalian. Zong yang diselimuti demonik ki hitam mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Melihat kelancangan Guan Zihu, jejak kemarahan melintas melewati matanya yang hitam pekat, tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa marah pada Guan Zihu. Selamatkan aku, skeleton king demon meledakan demonik ki-nya sendiri, spirit esencesku terkorosi oleh demonik ki, jika tidak ada profound spirit ki yang lebih kuat untuk membantuku mengeluarkan demonik ki yang menyerang tubuhku, kultifasiku akan pasti jatuh, Tuhan, cepat selamatkan aku. Zong menggunakan nada memohon untuk memanggil, hanya dengan murid elit yang terluka, tidak mungkin menyelamatkannya, hanya mereka berempat yang juga elit sekte yang bisa membantu Zong. Dimana meriam abadi yang negatif besar. Jiezue tersenyum, dia mengabaikan kata-kata Zong, dan langsung ke intinya. Itu di sini. Zong mengangkat tangannya dengan lemah dan dengan lembut membukanya, emas yang mempesona mekar di telapak tangannya, melihat dengan hati-hati, orang dapat melihat bahwa itu adalah mangkuk porselen emas. Cepat bantu saya mengeluarkan racun iblis, Zong berteriak lemah. Tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah senyum Jiezue yang dingin dan menakutkan. Maaf, Tuan Zong, kami diperintahkan untuk datang ke sini untuk mengawal meriam abadi yang negatif besar, kami tidak menerima perintah apapun untuk menyelamatkan Anda, dan menyelamatkan Anda akan menghabiskan banyak kekuatan roh mendalam kami, jika kami melakukannya, dan bertemu dengan bahaya di jalan, bukankah kita akan mendapat masalah. Jadi demi keamanan, kami hanya bisa menahan rasa sakit dan menolak untuk menyelamatkanmu. Jiezue berkata sambil tersenyum. Mata Zong terbuka lebar, dia tidak percaya apa yang dia dengar. Gelombang orang-orang sekte saya sebenarnya melihat saya mati. Gelombang. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tujuh murid elit terkejut, mereka menatap Jiezue dengan kaget. Meriam abadi yang negatif hebat ini, kami akan menyerahkannya kepada Tuhan. Guan Zihu tertawa. The grid negatif yang immortal canon yang saya dan murid-murid lainnya perjuangkan dengan susah payah untuk diperoleh, sebenarnya akan diambil oleh Anda, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi orang seperti itu, saya tidak mau. Aku tidak rela. Zong meraung kesakitan dan marah, tapi itu sia-sia. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Suyun yang menyamar sebagai sli terkejut. Mungkinkah mereka takut Zong akan mengambil kredit mereka, dan karenanya tidak menyelamatkannya? Apakah sudah waktunya? Saat itu, Jiezue tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke sepuluh murid elit di belakangnya. Kata-katanya sangat aneh sehingga Guan Zihu dan Su Yu Lang tidak mengerti. Namun, para murid elit itu menganggukkan kepala, dan kemudian mengepung Zong secara seragam. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka, dan harta sihir yang memancarkan kekuatan kegelapan yang merusak muncul satu demi satu. Lakukan. Jiezue mengacungkan belati biru tua yang tajam, dia bergumam, lalu tersenyum pada Zong dan berjalan dengan belati itu. Melihat itu, mata Zong langsung melebar, Jiezue, apa yang kamu lakukan? 352. Tentu saja untuk melakukan apa yang selalu ingin kulakukan. Jiezue mencibir, lengannya bergerak, dan belati itu seperti ular berbisa, langsung menusuk jantung Zong. Kiroh mendalam yang berputar di sekitar belati diaktifkan, dan seperti kilat, itu menyebar ke seluruh tubuh Zong, kemanapun ia lewat, semuanya terkoyak, dan dalam sekejap, tubuh Zong terkoyak-koyak, tak terhitung bagian tubuhnya. Secara paksa tercabik-cabik oleh Profound Spirit Ki, itu sangat tragis. Zong sudah mati. Duan Zihu terkejut. Su Yulang juga terkejut. Su Yun bahkan lebih terkejut, pikirannya linglung. Pikirannya tidak bisa lagi mengikuti apa yang terjadi di depannya. Pu Chi, Pu Chi, Pu Chi. Tujuh kepala jatuh ke tanah. Tujuh murid yang menjaga Zong semuanya dibunuh oleh sepuluh murid elit, tujuh dari mereka terluka, dan telah melalui pertempuran besar, bagaimana mereka bisa melawan sepuluh dari mereka. Masuk akal bagi mereka untuk dibunuh begitu cepat. Melihat mayat dan darah mengalir keluar, Guan Zihu sadar kembali dan bertanya dengan kaget, Tuan Jie Sui, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Bukankah sudah jelas? Jie Sui berjalan mendekat dan mengambil lencana sekte elit Zong, dan terkekeh. Zong membawa murid sekte kami untuk bertarung melawan Skeleton King Demon, dan setelah mendapatkan grit negatif yang Immortal Cannon, dia menjadi bidah, dan ingin mengambil grit meriam yang abadi yang negatif untuk dirinya sendiri. Jadi dia membantai murid sekte kami, menghancurkan lencana sekte elit, dan melarikan diri dengan meriam yang abadi yang negatif besar. Sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Apakah kamu tidak tahu? Dengan mengatakan itu, Jie Sui mengepalkan tangannya, dan lencana sekte elit Zong langsung hancur. Guan Zihu bukan orang idiot, setelah mendengar kata-kata Jie Sui, dia langsung mengerti maksud Jie Sui. Jie Sui ingin mengambil grit negatif yang Immortal Cannon untuk dirinya sendiri, dan kemudian menyalahkan Zong. Pergi, bunuh sisa murid sekte kita di luar. Jie Sui berbalik dan berbicara kepada sepuluh murid elit. Iya. Sepuluh murid menganggupkan kepala, dan dengan cepat melarikan diri dari demonic poison grounds. Segera, jeritan dan tangisan yang menyedihkan terdengar dari segala arah. Pembantaian telah dimulai. Tuan Jie Sui, jangan bilang kamu berencana untuk mengambil meriam yang abadi yang negatif besar untuk dirimu sendiri. Guan Zihu menatap Jie Sui dengan kaget. Ambil sendiri. Tidak tidak tidak. Tentu saja tidak. Harta seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani sendiri. Tuan Guan, saya melakukan ini hanya karena saya ingin harta ini menjadi milik kita. Sekarang, Zong sudah mati, semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran sudah mati. Tidak ada yang tahu kebenaran masalah ini. Tidak ada yang tahu kemana perginya grit negatif yang Immortal Cannon. Bukan. Jie Sui berkata sambil tersenyum. Tapi, hanya ada satu grit negatif yang Immortal Cannon dan sekarang kita berempat. Bagaimana kita membaginya? Kata Guan Zihu dengan wajah pucat. Empat orang. Tuan Guan, saya tidak menggunakan meriam yang abadi yang negatif hebat ini. Hanya keberadaan seperti Anda yang layak mendapatkannya. Sekarang, saya dapat membantu Anda mendapatkan harta ini. Anda hanya perlu berjanji kepada saya satu hal dan saat saya dalam bahaya, gunakan grit negatif yang Immortal Cannon Anda untuk membantu saya. itu sudah cukup. Bagaimana? Kak kamu berencana untuk memberiku grit negatif yang Immortal Cannon. Guan Zihu segera menunjukkan ekspresi kaget, tapi gairah yang tidak dapat disembunyikan muncul di matanya. Tentu saja. Jie Sui tertawa, saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa Anda memiliki batu giyok berharga yang dapat menyembunyikan Rocky dari harta karun, tingkat grit negatif yang Immortal Cannon terlalu tinggi. jika saya memakainya, saya pasti akan ditemukan, dan hanya Anda yang memiliki batu giyok berharga yang dapat membawanya jika saya tidak memberikannya kepada Anda, kepada siapa lagi saya dapat memberikannya. Kak kau benar, tapi bagaimana jika kau kembali pada kata-katamu? Guan Zihu sepertinya tergerak, tapi suaranya dipenuhi dengan keraguan. Kembali pada kata-kataku, apa yang bisa saya gunakan untuk kembali pada kata-kata saya? Anda memiliki grit negatif yang Immortal Cannon, bagaimana saya bisa berani melawan Anda? Mulut Jie Sui Meringkuk. Tidak, Tuan Guan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia menggunakanmu. Jie Sui adalah pria yang menyembunyikan belati di balik senyumnya. Dia sangat lihai, jangan pernah percaya padanya. Su Yulang yang diam sepanjang waktu tidak bisa lagi menahannya, dan berteriak dengan cemas. Tapi, kata-katanya tidak menarik kembali Guan Zihu yang perlahan kehilangan dirinya. Kami tidak punya banyak waktu, lencana pesanan Zong telah dihancurkan, Sekte telah merasakan sesuatu telah terjadi di sini, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, akan terlambat. Ekspresi Jie Sui tiba-tiba berubah, dia menjadi menyeramkan, dia menatap Su Yulang dan segera bergerak, tangannya membentuk cakar yang diresapi dengan spirit ki, dia dengan keras menerkam ke arahnya. Jie Sui, sepertinya kamu benar-benar tidak berencana melepaskan kami. Reaksi Su Yulang tidak lemah, saat Jie Sui bergerak, dia juga bergerak, mengangkat kedua telapak tangannya, sepuluh jarinya menjulur dengan sepuluh bilah tulang merah darah, seperti cakar tajam, mereka bentrok dengan Jie Sui. DENTANG! Serangan Jie Sui diblokir, cakar tulangnya sangat stabil, kekuatan Su Yulang tidak biasa. Huh, kamu punya beberapa keterampilan. Jie Sui tertawa. Meskipun aku adalah elit sekte yang baru dipromosikan, tetapi untuk dapat menduduki peringkat ke-45 setelah baru saja dipromosikan bukanlah reputasi yang tidak pantas. Jie Sui, jika kamu memandang rendah aku, kamu akan sangat menderita. Su Yulang meraung, tangannya yang lain langsung menusuk ke arah jantung Jie Sui. Dia selalu pendiam seperti perawan, tidak bergerak seperti angin, tetapi ketika pertempuran meletus, dia seperti orang gila, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak takut sama sekali. Kemudian, saat Su Yulang hendak menyerang, tinju baja yang diselimuti api tiba-tiba datang dari samping. Apa? Mata Su Yulang melebar. Ledakan. Tinju baja menghantam dadanya, nyala api yang berkobar-kobar mengalir ke tubuhnya seperti cacing, membakar organ dalam, pembuluh darah, dan esensi roh. Pu Chi. Su Yulang memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terlempar keluar, dengan keras menabrak tanah dan berkedut. Racun api. Su Yun menatap wajah Su Yulang dan berkata. Kulit di sekujur tubuhnya sangat merah, dia berkedut tanpa henti, dadanya ambruk, dia sudah kehilangan setengah dari kekuatan bertarungnya. Su Yulang ingin berdiri, tapi Jie Sui sudah bergegas dan menghancurkan tulang di lengannya. Ah! teriakan melengking Su Yulang bergema. Dia mengangkat mata merah darahnya dan menatap orang yang menyergapnya. Guan Si Hu. Tuan Guan. Anda dan saya memasuki sekte bersama-sama, melalui tebal dan tipis selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menghianati saya untuk grit negatif yang imortal Kenon. Anda orang yang tercelah, Anda akan mati dengan mengerikan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah! Su Yulang berteriak, matanya dipenuhi kebencian. Jangan salahkan saya, Tuan Su. Saya tidak punya pilihan. Harta yang begitu bagus ada tepat di depan saya. Jika Anda ingin saya melepaskannya begitu saja, saya tidak akan melakukannya. Jadi, saya akan punya menyusahkanmu kali ini. Guan Si Hu berkata tanpa ekspresi, lalu berjalan menuju Su Yulang. Dia tidak ragu sama sekali, dia tidak menunjukkan belas kasihan, niat membunuh di matanya sangat pekat, dia tidak peduli dengan hubungan mereka berdua. Su Yulang menatap Guan Si Hu, matanya dipenuhi kesedihan dan rasa sakit. Retakan. Suara yang jernih dan tajam keluar. Setelah itu, tubuh Su Yulang jatuh ke tanah, sama sekali tidak bergerak, jantungnya masih berdetak lemah, tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak jauh dari kematian. Su Yun menyaksikan adegan itu dengan tenang, dia tidak lari, dia tidak berteriak, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Kekejaman orang-orang dari sekte langit yang mendalam telah jauh melebihi imajinasinya. Hahaha, Tuan Guan, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Bagus sekali, bagus sekali, hahaha. Jie Su E tertawa terbahak-bahak. Guan Zi Hu tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke Su Yun dan berkata, Baiklah, aku sudah berurusan dengan Su Yulang, kamu bisa pergi dan berurusan dengan Sli. Tenang santai, aku akan mengurus Sli, tapi sebelum itu, bukankah seharusnya kamu memberiku grit negatif yang imortal Kenon? Jie Su E menyilangkan tangannya dan berkata dengan tatapan mengejek. Berikan padamu, Guan Zi Hu terkejut, Tuan Jie Su E, bukankah Anda mengatakan akan memberikannya kepada saya? Aku mengatakannya dengan santai, dan kamu percaya padaku. Hehe, kamu benar-benar makhluk yang berpikiran satu arah. Apa maksudmu? Wajah Guan Zi Hu berubah. Apa yang saya maksud? Hehe, masih belum tahu. Bodoh, kamu sudah berurusan dengan Su Yulang, dan menyelamatkanku dari banyak masalah. Sekarang, saatnya aku menjagamu. Jie Su E mencibir, lalu berjalan menuju Guan Zi Hu. Jie Su E, kabukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat menyembunyikan roh Ki dari meriam abadi yang negatif besar, dan mengambilnya akan menarik banyak masalah? Bodoh, selama aku merebut batu giokmu yang berharga, bukankah semua masalah akan terselesaikan? Jie Su E memandang Guan Zi Hu seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kamu terlalu tercelah, Anda berani menipu saya, tapi, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Anda dan saya hanya terpisah 10 peringkat, dan saya memiliki meriam abadi yang negatif besar di tangan saya. Bagaimana aku bisa takut padamu? Guan Zi Hu mengatupkan giginya dan berkata, Jie Su E menyepitkan matanya, tawanya menjadi semakin menghina, aku bilang kamu idiot, dan kamu masih tidak mengakuinya. Bagaimana menurut Anda Zhong membunuh Skeleton King Demon? Itu karena dia mengirim beberapa murid untuk memikat Skeleton King Demon agar menggunakan Grid Negatif yang Immortal Cannon, yang memungkinkan dia untuk membunuh Skeleton King Demon. Saat ini, Grid Negatif yang Immortal Cannon masih dalam cooldown, dan tidak dapat diaktifkan, dan Anda ingin mengandalkan dia untuk berurusan dengan saya. Angan-angan, selanjutnya hehehe. Jie Su E melambaikan tangannya, dan sedikit kabut darah melayang keluar. Ketika Guan Zi Hu mencium bau kabut darah, dia terkejut, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia merasakan saluran Ki di tubuhnya pecah, Roh Ki yang mendalam di tubuhnya dalam kekacauan, dan dia tidak bisa lagi mengumpulkan Ki Roh yang mendalam. Ah, apa yang terjadi padaku? Apa yang kamu lakukan? Guan Zi Hu berteriak. Tidak banyak, saya baru saja menaburkan obat pada Anda, Tuan Guan, apakah Anda masih ingat anggur bunga roh yang kita minum di restoran? Jie Su E tertawa. Apakah ada racun dalam anggur? Tidak ada racun dalam anggur, itu hanya dicampur dengan beberapa bumbu, dan menambahkan bubuk darah, itu menjadi beracun. Untuk Grid Negatif yang Immortal Cannon, saya telah mempersiapkannya sejak lama, dan sudah membeli restorannya. Aku juga sudah meramalkan bahwa kamu akan sangat berisik tentang minum, itu sebabnya aku membawamu ke sana. Dari beberapa dari kamu, kamu adalah yang paling sulit untuk dihadapi, begitu aku menyingkirkanmu, semuanya akan menjadi mudah. Dengan itu, Jie Su E berjalan mendekat dan langsung menendang Guan Zi Hu, dan mengambil Grid Negatif yang Immortal Cannon dari tangannya. Nyali Guan Zi Hu akan meledak, dia sangat marah, dadanya akan meledak, tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia menoleh, hanya untuk melihat Su Yun berdiri di sana, dan berteriak, Tuan Sli, pria ini licik dan licik, dia kejam dan tanpa ampun, dia bermaksud untuk mendapatkan langit yang mendalam harta karun sekte, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menyingkirkannya? Hahaha, hanya dengan dia, sampah yang hanya tahu cara berpura-pura, eksistensi di bawah elit sekte. Aku bisa membunuhnya dengan satu jari, dan kamu benar-benar menaruh harapanmu padanya, sungguh lelucon? Hahaha, Jesue tertawa terbahak-bahak. Su Yun 353 Apakah ini dianggap meremehkanku? Su Yun melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Ya, Jesue tersenyum dan berjalan menuju Su Yun. Kamu juga mencium bau bubuk darah, tapi kamu tidak bereaksi, jadi terlihat kamu tidak minum anggur. Aku merasakan anggur itu berbau aneh, jadi untuk berjaga-jaga, aku tidak meminumnya. Oh, Anda sangat waspada, tetapi meskipun Anda tidak meminum anggurnya, saya masih dapat dengan mudah menjaga Anda. Jesue tertawa, tapi, Sli, aku benar-benar bisa memberimu jalan keluar, jika kamu menyerahkan hartamu, Sapesif Bonepis, aku tidak akan membunuhmu. Tentu saja, syarat membiarkanmu hidup adalah kamu harus meninggalkan sekte langit yang mendalam, bagaimana menurutmu? Tidak banyak. Su Yun menggelengkan kepalanya, kamu baru saja kembali pada kata-katamu, bagaimana aku bisa mempercayai-mu? Selain itu, Anda tidak dapat membunuh saya. Tidak bisa membunuhmu, Jesue terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, Sli, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Anda berani mengatakan bahwa saya tidak dapat membunuh Anda. Hahaha, itu terlalu lucu. Karena memang seperti itu, maka biarkan aku menguji kekuatanmu. Dengan mengatakan itu, wajahnya langsung berubah menyeramkan, dan tangan besi yang ganas terbang ke arah Su Yun. Kiroh yang mendalam seperti cakar cita, tidak dapat diblokir. Tapi, saat hendak menyerang jantung Su Yun, sebuah telapak tangan dengan lembut menyelimutinya. Sejumlah besar profound spirit ki mengalir ke telapak tangan, dengan paksa mendorong kembali kekuatan tinju Jesue. Serangan Jesue dipatahkan. Apa? Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Seperti itu. Su Yun mengerutkan kening, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu mengulurkan tangannya yang lain dan menekan bahu Jesue yang lain. Cila! Lengan kiri Jesue benar-benar terputus. Ah! Dia menjerit kesakitan, wajahnya berubah. Su Yun melepaskan tinjunya, menyebabkan Jesue mundur beberapa langkah. Dia memegang lengannya yang berdarah dan menatap Su Yun kesakitan. Matanya tidak lagi memiliki semangat dan keganasan. Itu digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu? Kenapa begitu kuat? Kamu Sli. Bukankah Sli peringkat 73? Mengapa? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Dia berteriak panik. Jiao tidak memiliki kekuatan seperti itu. Su Yun mengambil lengan kiri yang dia keluarkan dari tubuh Jesue dan membuka telapak tangan kirinya. Dia mengambil mangkuk emas di telapak tangannya dan melihatnya sejenak sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian memandang Jesue, tapi saya memilikinya. Siapa kamu? Jesue mengatupkan giginya dan bertanya. Dia sudah mengerti bahwa orang ini bukanlah Jiao, tapi penipu. Tria itu mengulurkan tangannya ke dalam cincin penyimpanannya dan perlahan mengeluarkan sarung pedang hitam pekat. Dia meletakkannya di sisinya dan dengan lambayan tangannya, dia menyentuh sarung pedang dengan kecepatan kilat, menyebabkan pedang merah darah terbang keluar dan menyerang Jesue. Sou 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 sou. Pada saat yang sama, sejumlah besar su pedang terbang keluar dari sarung pedang, mengikuti pedang merah darah untuk membunuh Jesue, itu adalah pemandangan yang sangat besar. Tak terbatas. Su Yun. Kamu adalah Su Yun. Jesue langsung mengerti identitas asli pria itu. Apa? Su Yun. Guan Zihu juga tercengang, matanya yang seperti harimau menatap Su Yun, dan berkata dengan kaget, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi Su Yun? Jiao, di mana Tuan Jiao, di mana Jiao? Tapi, Guan Zihu tidak menunggu jawaban Su Yun, melainkan mendengar teriakan Jesue. Lebih dari seribu pedang terbang dan menabrak Jesue, yang mencoba untuk menyulap profound spirit Kisilt untuk bertahan melawan pedang, tapi saat perisai itu muncul, itu hancur, dan dia tertusuk oleh pedang, memakukannya ke tanah. Tidak ada gunanya, Jesue, Su Yun adalah eksistensi yang bahkan bisa mengalahkan Spirit Demon Emperor, dikatakan bahwa dia adalah kultifator spirit star realm tahap ketiga, kamu pasti bukan lawannya, pasti bukan. Sekarang, kamu sama denganku, ikan di talenan, hahaha. Guan Zihu sadar kembali, melihat Jesue dalam keadaan seperti itu, dia segera melepaskan tawa yang menusuk telinga. Mengabaikan fakta bahwa Su Yun tidak diracuni, bahkan jika dia, Jesue yang bahkan bukan kultifator spirit star tahap pertama tidak akan cocok dengan kultifator spirit star realm tahap ketiga. Melihat Su Yun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, wajah terkejut Jesue berangsur-angsur menjadi tenang, perlahan, mulutnya membentuk senyuman, dan tawa aneh keluar dari mulutnya. Aku tidak pernah berpikir, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa setelah semua perhitunganku, pada akhirnya aku akan tetap gagal. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa Sli yang asli sudah mati, dan penipu ini sebenarnya adalah Su Yun. Sekte langit yang mendalam memikirkan segala macam cara untuk menangkapku, dan bahkan membantai seluruh keluarga Su untuk memancingku keluar, aku tidak bisa terus bersikap pasif, sekarang saatnya aku menyerang. Su Yun berdiri di depan Jesue, dia mengangkat Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan menusuk ke bahunya. Uchi! Bilah pedang yang tajam menembus bahunya. Jesue gemetar kesakitan, tapi dia tidak berteriak. Dia menegangkan pikirannya, dan memaksakan senyum, saya berani menjamin bahwa orang yang paling sakit kepala yang dialami sekte langit mendalam dalam beberapa tahun terakhir pasti adalah Anda. Aku tidak hanya akan membuat sekte langit yang mendalam sakit kepala. Su Yun perlahan menggerakkan gagang pedang, bila pedang mulai memotong sepanjang bahunya, dan secara bertahap bergerak menuju lehernya. Laserasi dan darah yang mengalir membentuk pemandangan aneh, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Duan Zi Hu menelan ludahnya, jantungnya sudah berdetak kencang. Dia telah lama mendengar tentang Su Yun sebagai makhluk alam jahat, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu jahat. Si Hu. Pedang tiba-tiba terangkat, darah berceceran di langit, mengikuti suara, pada, Jie Sue benar-benar mati. Dia telah membunuh satu. Mata Su Yun tenang, dia berbalik dan berjalan menuju Guan Zi Hu. Karena kamu telah mengungkapkan identitasmu, maka, kamu pasti tidak berencana untuk membiarkan siapapun hidup. Lakukan, Su Yun, agar bisa mati di tanganmu, aku tidak merasa dirugikan. Seluruh tubuh Guan Zi Hu berkedut, dan berkata dengan lemah. Pedangku akan diwarnai dengan darahmu, itu membuatku merasa jijik. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Guan Zi Hu sangat marah. Sebagai seorang ahli yang akan melangkah ke alam bintang roh, kamu sebenarnya hanya membunuh demi nafsu makanmu. Bahkan jika kamu adalah iblis, atau makhluk jahat, kamu tidak akan pernah bertindak seperti kamu, orang-orang seperti kamu benar-benar membuat aku merasa malu. Saat dia mengatakan itu, pedang darah merah mistik abadi menusuk ke arah tenggorokan Guan Zi Hu seperti kilat. Sebelum Guan Zi Hu selesai berbicara, dadanya ditusuk oleh pedang, setelah itu, ujung pedang jatuh, dan bilah pedang langsung mengiris tenggorokannya, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Darah mengalir keluar. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang mengira bahwa seli bukanlah seli yang mereka kenal, tetapi Su Yun yang telah memeras otak untuk ditangkap oleh sekte langit yang mendalam. Dia berdiri dan berjalan, mengambil cincin penyimpanan Guan Zi Hu, dia mengobrak abriknya. Giok emas ungu yang berharga dikeluarkan olehnya. Batu Giok yang berharga mampu melepaskan kiroh mendalam yang begitu padat namun tenang, jika disematkan pada harta karun, itu benar-benar dapat menyembunyikan roh ki dari harta karun itu, aku tidak pernah berpikir bahwa Guan Zi Hu akan benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Su Yun terkejut, dia mengeluarkan grid negatif yang immortal canon, menempatkan batu Giok yang berharga di mulut meriam, dan menggunakan kiroh yang mendalam untuk menyegelnya. Batu Giok yang berharga perlahan-lahan berasimilasi ke dalam, meriam abadi yang negatif besar, dan roh ki yang padat dari harta itu segera digantikan oleh roh ki yang mendalam yang tenang. Dia kemudian menggigit jarinya, dan memeras setetes darah ke tengah, meriam abadi yang negatif besar, meriam itu segera berubah menjadi cahaya emas, dan memasuki telapak tangan kanan Su Yun. Nilai harta karun ini setara dengan kristal surgawi, bayangan serite, dan sebelum menggunakannya, seseorang harus membuat koneksi dengannya, jika tidak mereka tidak akan dapat mengendalikannya. Su Yun melihat tanda emas di telapak tangannya, dan sangat gembira, bagus. Setelah berhadapan dengan Jie Sue dan Guan Si Hu, Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengeluarkan pedang darah Scarlet mistis abadi dan melepaskan teknik pedang angin badai pada mayat Jie Sue. Serangkaian suara, cici, keluar seperti hujan deras, dan mayat Jie Sue langsung diiris berkeping-keping. Su Yun mengulurkan tangannya dan melepaskan kiroh mendalamnya, mengubah semua bagian dan lencana elit Jie Sue menjadi pasir. Kemudian, dia menyeka darah dari pedang darah merah mistik abadi dan menyimpannya kembali ke sarung pedang, dan menyimpan sarung pedang di cincin penyimpanannya. Dia kembali ke sisi Su Yu lang, melihat Su Yu lang masih tidak sadarkan diri, dan racun api di tubuhnya hendak membakar jantungnya. Su Yun mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Di pada saat yang sama, dia mengaktifkan Monarch Occult Force dan menamparkan bagian atas kepala Su Yu lang, mengalirkan gelombang Spirit Life Ki untuk menyembuhkannya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali telapak tangannya, tetapi tidak membubarkan kiroh yang mendalam di telapak tangannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menamparkan dirinya sendiri, menyebabkan beberapa cetakan telapak tangan muncul di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Kemudian, dia mengaktifkan bonelet pengubah bentuk lagi, berubah menjadi, sli, dan berbaring di tanah tanpa bergerak. Racun Ki secara bertahap menyebar, dan keduanya jatuh ke tanah. Racun api Su Yu lang telah dibersihkan, dan dia telah sadar kembali, tetapi lukanya masih parah, dan dia hanya bisa membuka matanya dan melihat sekeliling. Tuan Sli, Tuan Guan. Su Yu lang memanggil dengan lemah, tapi tidak ada yang menjawabnya. Adegan sunyi memasuki mata Su Yu lang, dan dia sepertinya telah menebak sesuatu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, beberapa aura cahaya turun dari langit dan mendarat di tanah. Total ada empat orang, tiga laki-laki dan satu perempuan. Peringkat 44, Master Lian Yue. Peringkat 50, Master Gumo Duo. Peringkat 49, Master Sang Sang Sin. Tuan Bai Li, Anda di sini juga. Su Yu lang mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, melihat keempat orang yang terbang di atas, secerca harapan muncul di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada sepuluh murid di luar membantai murid sekte kami. Kami telah membunuh tujuh dari mereka, dan menangkap tiga dari mereka hidup-hidup. Bukankah mereka murid di bawah guru Jie Sui? Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Lian Yue yang berpakaian ungu bertanya dengan suara jernih, wajahnya sedikit gemuk, penampilannya cantik, bibirnya merah dan giginya putih, dan sosoknya tinggi dan ramping. Jangan tanya, selamatkan mereka dulu. Peringkat 20 Bai Li Tian berteriak. Mereka bertiga menganggupkan kepala, dan segera mengeluarkan obat untuk mengobati luka mereka. Tuan Bai Li, Tuan Guan sudah mati. Tuan, Tuan Sli masih hidup. Cepat, selamatkan dia, Anda harus menyelamatkannya. Bai Li Tian berteriak. Iya. Mereka bertiga menganggupkan kepala. Setelah satu jam, Su Yu Lang sudah mendapatkan kembali kekuatan untuk berbicara. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, wajahnya sangat pucat. Melihat dia baik-baik saja, semua orang mengepung Sli. Bai Li Tian berjalan ke Su Yu Lang dengan mata beku. Tuan Su, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian semua seperti ini? Dan, di mana Tuan Jie Sui? Jie Sui. Mata Su Yu Lang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, pengkhianat Jie Sui itu. Master Zong mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh skeleton King Demon, dan terluka parah. Jie Sui tidak hanya tidak menyelamatkan Master Zong, dia bahkan menyelinap menyerang kami. Dia membuat skema, setelah membunuh Tuan Zong, dia ingin membunuh kita, dengan niat untuk mengambil meriam abadi yang negatif besar untuk dirinya sendiri. Jie Sui, dia telah mengkhianati sekte langit yang mendalam. Apa? Bai Li Tian dan tiga lainnya terkejut. 354. Iya, Jie Sui bahkan menyihir Guan Si Hu, dan menggunakan dia untuk menyingkirkanku dan Tuan Su. Setelah kami jatuh, dia segera menyergap Guan Si Hu dan membunuhnya, kemudian dia menghancurkan lencana elit sektanya sendiri, dan melarikan diri dengan meriam abadi yang negatif besar. Di langit, Su Yun yang digendong oleh beberapa murid elit memegangi dadanya, dan berbicara dengan lemah kepada Gu Mo Duo dan Zhang Chang Xin. Berengsek. Keduanya mengatukkan gigi, ekspresi mereka dipenuhi amarah. Aku tidak pernah berpikir bahwa Jie Sui benar-benar berubah pikiran. Untuk mengkhianati sekte, itu benar-benar tidak terduga. Bai Li Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Bai Li, kita harus segera melaporkan ini kepada pemimpin sekte, dan memintanya untuk memberikan perintah untuk segera menangkap Jie Sui. Kata Lian Yue. Itu benar. Bai Li Tian menganggupkan kepalanya, sebentar lagi, atur agar Master Sli dan Master Su dirawat, aku akan pergi menemui pemimpin sekte, dan memberitahunya tentang masalah ini. Adapun tiga murid lainnya, serahkan mereka ke tim penegah hukum, dan biarkan mereka menyelidiki sebab dan akibat dari masalah ini. Kemudian, buatlah keputusan. Baiklah. Lian Yue dan yang lainnya menganggupkan kepala. Kelompok mereka dengan cepat menuju ke sekte langit yang mendalam. Kembali ke sekte langit yang mendalam, Su Yun diatur untuk tinggal di aula penyembuhan sekte, di mana beberapa murid wanita yang lembut dan cantik sedang menyiapkan susunan dan meramu pil untuknya. Meski fasilitas di aula penyembuhan lebih lengkap, metode penyembuhan orang-orang masih kurang dibandingkan dengan lembah hati mekar, tapi itu sudah cukup. Cedera Su Yun saat ini semuanya palsu, dan setelah tujuh hingga delapan hari, dia kurang lebih pulih, dan kembali ke platform batu gioknya sendiri. Sementara itu, tim penegah hukum datang menginterogasinya, namun tidak ada poin penting. Pengakuan Su Yun sama dengan yang mereka duga, Jie Suye ingin membunuh Su Yun setelah membunuh Guan Si Hu, tetapi Su Yun tidak mati, dan Jie Suye pergi dengan grid negatif yang immortal canon. Dengan tiga murid Jie Suye dan Su Yulang sebagai saksi, masalah meriam yang abadi yang negatif besar dibawa pergi oleh Jie Suye telah dikonfirmasi, dan tidak ada yang akan mencuri Geisli. Memanfaatkan waktu ini, Su Yun mulai merenungkan harta karun yang bisa menembus pertahanan seorang Spirit Master Cultivator. Mengaktifkan key-nya, grid negatif yang immortal canon diaktifkan, dan segel emas di telapak tangannya berputar dengan lembut, berubah menjadi roda melingkar dengan tiga lapis jimat. Roda perlahan menyerap energi spiritual di udara untuk mengisi tubuhnya. Ketika itu benar-benar diisi dengan energi spiritual, itu bisa meluncurkan kekuatan hisap yang lebih besar lagi, mengumpulkan energi spiritual di dunia dan melancarkan serangan. Saat ini, grid negatif yang immortal canon sangat kosong, dan tidak dapat melepaskan kekuatan hisap yang kuat untuk mengumpulkan Spirit Key, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ruang kosong adalah waktu yang tidak dapat melepaskan serangan apapun. Bisakah benda ini diisi secara manual? Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tempel emas. Kemudian, dia menuangkan Spirit Key-nya yang murni ke dalamnya. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Profound Spirit Key seperti air yang dituangkan ke dalam ember, semuanya diserap oleh segel emas. Itu bisa diisi dengan tangan. Su Yun terkejut. Jika itu masalahnya, mengapa Skeleton King Demon King tidak mengisinya secara manual, dan membiarkannya menjadi dingin? Tidak lama setelah kecurigaan ini muncul, dia mendapat jawaban, konsumsi Profound Spirit Key untuk mengisinya secara manual terlalu besar. Su Yun yang merupakan kultifator Spirit Star tahap ketiga sebenarnya harus menuangkan Profound Spirit Key ke dalam segel emas untuk 6 jam penuh, melelahkan lebih dari setengah roh key yang mendalam di tubuhnya sebelum dia dapat sepenuhnya mengisi meriam abadi yang negatif besar. Jika itu sangat sulit baginya, bahkan jika Skeleton King Demon King menggunakan semua Profound Spirit Key-nya, dia tidak akan bisa mengisi harta karun itu. Setelah mengisi grid negatif yang Immortal Canon, Su Yun segera duduk bersila dan bermeditasi untuk pulih. Meskipun mengkonsumsi banyak Spirit Key yang mendalam, kecepatan pemulihan dari kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga sangat mencengangkan, menambahkan penguatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, saluran key jauh lebih kuat dari biasanya, Spirit Esences dapat melepaskan Spirit Key yang mendalam tanpa menahan diri, dan tidak perlu khawatir tentang daya tahan saluran key. Sessi. Saat itu, suara aneh keluar dari lehernya. Itu adalah pesan dari Grid Obscure. Su Yun membuka matanya dan menurunkan shadow locket di lehernya, dan mengaktifkannya. Ada apa, Grid Obscure? Tuan, apakah Anda mengambil tindakan? Sekarang, Grid Negatif yang Immortal Canon, telah diambil oleh Jesue, dia telah mengkhianati Profound Sky Sack dan saat ini dalam pelarian, keberadaannya sulit ditemukan, akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan Grid Negatif Meriam Abadiang. Grid Obscure berkata tanpa daya. Tidak perlu menyelidiki, kalian tidak perlu melacak lokasi Jesue, mulai sekarang, masalah ini sudah resmi berakhir. Apakah begitu? Suara Grid Obscure dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia sepertinya telah menebak sesuatu, dia ragu sejenak, lalu berkata, karena begitu, saya akan meminta Fort Sado dan Vip Obscure untuk menghentikan penyelidikan. Baiklah, jika ada masalah, kamu bisa menghubungiku. Dengan itu, Su Yun meletakkan Leontine itu. Setelah berlatih di rumah selama beberapa hari, Su Yun berdiri dan meninggalkan platform batu giyok. Gelombang meskipun saya telah berada di sekte langit yang mendalam untuk jangka waktu tertentu, tetapi saya tidak memahami sekte langit yang mendalam, jika saya ingin mengambil tindakan di masa depan, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui medan di sini. Gelombang karena itu, dia mulai berkeliaran. Sepanjang jalan, semua murid peringkat bawah akan menyapanya, dan ketika mereka bertemu dengan para elit, mereka akan memanggilnya guru. Adapun tetua klan, tetua klan pengganti dan petinggi lainnya, mereka pada dasarnya tidak terlihat. Jika mereka tidak berada di tempat budidaya mereka sendiri, bahkan jika mereka berada di pulau pemimpin sekte, sulit untuk melihat murid elit, apalagi murid biasa. Tempat di mana para murid berada sangat kacau, dan ada perkelahian dan perkelahian atas nama bertukar petunjuk. Untuk itu, sekte langit yang mendalam hanya akan keluar untuk membujuk mereka, tetapi mereka tidak akan langsung menghentikan mereka, selama tidak ada nyawa yang hilang, yang lainnya baik-baik saja. Suyun berkeliaran sebentar, lalu menuju ke tempat sekte langit mendalam di dekat laut. Itu menghadap ke laut, tetapi hanya ada sedikit bangunan, dan sedikit orang, itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Gelombang tempat yang sangat bagus, mengapa tidak ada yang memindahkan platform batu giyok ke sini? Gelombang Suyun bingung, dia menginjak rumputan panjang satu inci dan maju ke depan, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, gelombang konsep pedang yang padat menyapu. Konsep pedang sangat mendalam, itu benar-benar bercampur dengan angin sejuk, dan jika seseorang tidak menggunakan pedang, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaan konsep pedang. Meskipun sulit untuk merasakan, tapi itu adalah hal yang nyata, itu diam-diam menekan kekuatan roh yang mendalam dari orang yang diselimuti olehnya, dan bagi mereka dengan kultivasi yang lemah, esensi roh mereka kemungkinan besar akan diblokir oleh konsep pedang tanpa sebuah suara. Pedang yang sangat kuat Suyun bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak tahu siapa yang melepaskan pedangki, tapi dia dengan hati-hati maju ke depan. Saat itu, gelombang pedangki melayang di depannya, langsung menyerangnya. Suyun dengan tenang melangkah ke samping, pedangki melewati dadanya, itu tampak berbahaya, tapi dia tidak terluka sedikitpun. Oh! Suara terkejut keluar dari ruang kosong, diikuti oleh suara sesuatu yang menembus udara. Dalam sekejap mata, seorang pria yang memegang pedang biru muncul di depan Suyun. Kulit pria itu berwarna gandum, dia memiliki rambut panjang yang mencapai pinggangnya, separuh wajahnya ditutupi olehnya, sementara separuh lainnya sangat tampan, alisnya seperti pedang, pupilnya dalam, dia berpakaian. Pakaian blademaster bergaris hitam dan biru, dia terlihat sangat cakep dan berpengalaman. Kenapa kamu menyerangku? Suyun bertanya. Apakah benar mengintip pelatihan orang? Pria itu tertawa. Mengintip. Saya bahkan belum berjalan, bagaimana saya bisa mengintip? Suyun mengerutkan kening, tapi tidak membantah. Pria itu memegang pedang di tangannya, menatap Suyun, dan tertawa, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi melihat pakaianmu, kamu seharusnya bukan murid biasa, siapa kamu? Sekte elit licik. Sekte elit licik. Saya belum pernah mendengar tentang Anda, saya bahkan tidak mengenal banyak orang di sekte langit yang mendalam, jika Anda memberitahu saya nama Anda, mungkin saya akan melupakannya dalam beberapa hari. Mendengar itu, Suyun tidak marah, tapi bertanya dengan tenang, lalu, siapa kamu? Pengganti tetua klan Feng Lingsheng, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya. Pria itu tertawa. Iya. Tidak masalah jika Anda belum pernah mendengar tentang saya, saya tidak sering muncul di sekte, itu normal jika Anda tidak mengenal saya. Omong-omong, Sli, saya melihat bahwa langkah Anda barusan tidak biasa, saya percaya bahwa kekuatan Anda juga tidak biasa, mengapa kita tidak bertukar beberapa gerakan. Aku hanya kultifator spirit soul realm tahap ke-10, aku jelas bukan lawan Tuan Feng. Suyun menggelengkan kepalanya. Alam jiwa roh tahap ke-10. Feng Lingsheng berjalan mendekat dan mengitari Suyun, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tuan Sli, kultifator spirit star realm tahap ke-4 sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultifasi dari kultifator spirit soul realm tahap ke-10. Menurut Anda apakah itu adalah mungkin? Mungkin Anda memiliki beberapa harta pada Anda, tetapi kecepatan reaksi Anda barusan jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultifator spirit soul realm tahap ke-10. Mendengar itu, mata Suyun menegang. Gelombang saya terlalu ceroboh, tidak heran saya tidak bisa melihat melalui kultifasi Feng Lingsheng, saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi kultifator realm bintang roh tahap ke-4. Tapi, sejak kapan sekte langit yang mendalam memiliki begitu banyak ahli? Bagaimana mungkin orang acak yang saya temui menjadi kultifator spirit star realm tahap ke-4? Tuan Sli, mungkin Anda memiliki kesulitan dan rahasia Anda sendiri, tetapi harap tenang, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda sebagai kultifator alam bintang roh, tetapi dengan syarat Anda harus bertarung dengan saya. Feng Lingsheng tertawa hangat, penampilannya yang tidak berbahaya membuat orang tidak bisa mewaspadainya. Bertarung. Tahap ke-4 spirit star realm. Saya sangat penasaran, bagaimana bisa tetua klan pengganti menjadi kultifator realm bintang roh tahap ke-4? Saya khawatir bahkan pemimpin dari 5 tetua klan besar tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Kata Su Yun. Alasannya sangat rumit, dan saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Anda dalam waktu singkat. Awalnya, dengan kekuatan saya, menjadi great klan elder sangat mudah, tapi saya tidak tertarik, bukan? Tidakkah bagus menjadi tetua klan pengganti bukankah lebih leluasa berlatih dan minum? Menjadi penatua klan hebat sangat melelahkan, hanya orang bodoh yang akan melakukannya, haha. Feng Lingsheng tertawa terbahak-bahak, dia sangat riang. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu, mari kita mulai. Feng Lingsheng tampaknya tidak ingin berbicara lagi, kilatan tajam melintas di matanya, dia menusukkan pedangnya ke jantung Su Yun, itu sangat tajam dan kejam, tanpa ragu-ragu. Su Yun segera mengelak ke samping dan dengan satu langkah, dia mengelak. Keterampilanmu sangat bagus, dan kecepatan reaksimu sangat cepat. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu adalah kultifator spirit soul realm tahap ke-10? Ayo, mari kita berjuang sepuasnya. Licik. Tubuh pedang Feng Lingsheng berputar, seperti naga mistis yang mengayunkan ekornya, pedang yang dihindarkan justru mengejarnya. Hati Su Yun menegang, dia mundur lagi, tapi pedang itu sepertinya tahu kemana dia menghindar, dan terus mengejarnya. Feng Lingsheng tidak menahan diri sama sekali, jika Su Yun menahan diri, maka dia benar-benar akan dibunuh. Su Yun tidak berani menjadi sombong, karena Feng Lingsheng sudah mengatakan demikian, tidak ada artinya menahan diri, selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia percaya bahwa dia akan mengabaikannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke cincin di tangan kirinya, seuntai pure divine spirit ki meledak, dan kilat merah melintas di mata mereka. Ki roh ilahi murni. Feng Lingsheng berseru. Apa, anda benar-benar mengenali spirit ki ini? Su Yun terkejut. He he, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar mempelajari spirit ki ini. Itu benar, itu benar, Tuan Sli, sepertinya aku harus bertarung denganmu hari ini. Mulut Feng Lingsheng melengkung, dia tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang biru itu memanjang tanpa batas, seperti karet gelang, terbang ke arah Su Yun. Pedang yang aneh. 355 Ketak Su Yun menarik nafas dalam-dalam, pedang darah merah mistik abadi dengan lembut berputar, membentuk bunga pedang, dia memukul karet gelang seperti pedang-pedang, dan dengan getaran ujung pedang, ki roh ilahi murni yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi pedang ki yang memotong menuju Feng Lingsheng. Jari-jari Feng Lingsheng mengetuk gagang pedang, dia menarik kembali pedangnya, lalu menusukkan pedang itu ke tanah dan mengayunkan lengannya. Suara mendesing, dinding ki yang terbentuk dari swift wind spirit ki muncul, pedang ki menabrak dinding ki, dan langsung diserap olehnya. Dia kemudian mengayunkan pedang, tubuh pedang menelan dinding ki seperti mulut besar, dan lingkaran cahaya pada tubuh pedang menjadi lebih kuat. Pedang yang aneh, tidak hanya bisa memanjang dan memendek, itu juga bisa memulihkan ki roh mendalam yang dilepaskan. Jika itu masalahnya, maka konsumsi profound spirit ki di tubuhnya akan sangat rendah, dan dia pasti akan kalah dalam pertempuran yang berkepanjangan. Jangan takut dengan pedangku. Feng Ling Seng menunjukkan senyum senang, dia melambaikan tangannya lagi, dan pedang itu terbang keluar seperti karet gelang, menusuk ke arah Suyun, tetapi tepat saat ujung pedang hendak mencapai Suyun, ujung pedang itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, satu menyerang dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Bahkan bisa terbelah. Jika orang biasa menghadapi teknik pedang yang begitu aneh, mereka akan lama terpana, tetapi, ketika pedang itu terbelah, Suyun dengan keras melambaikan tangannya, satu ke kiri dan satu ke kanan, menyerang ke arah pedang yang membelah. Dentang-dentang Pedang darah merah mistik abadi terbang ke satu sisi, tetapi sisi lain bahkan lebih aneh lagi, tangan kiri Suyun jelas tidak memegang apapun, tetapi mampu melepaskan pedang lainnya. Feng Ling Seng terkejut, pedang tak terlihat. Suara mendesing. Suyun bergegas mendekat, satu tangan memegang desolator, yang lain memegang darah Scarlet mistis abadi, tetapi bagi para penonton, dia hanya memegang pedang. Menarik. Feng Ling Seng pulih, pedang yang telah terbelah sekali lagi kembali ke keadaan semula. Kelima jarinya bergerak sedikit, matanya berkilat dengan cahaya keemasan, dan pada saat lawan menyerbu, dia tiba-tiba mengayunkan pedang biru, dan dengan keras menusuk ke arah lawan. Tidak ada satu pedang pun yang merupakan tipuan. Ujung pedang diarahkan ke kepala, leher, jantung, pergelangan tangan, tendon, dan meridian ki utama. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dari sudut pandangnya, merupakan penghinaan bagi pendekar pedang jika mereka berdua menahan diri saat duel pedang. Pedang Feng Ling Seng sangat cepat, dan dalam sedetik, dia telah melepaskan lebih dari 300 pedang. Frekuensi macam apa itu? Tetapi, apa yang membuat semua orang semakin tercengang adalah bahwa Su Yun benar-benar memblokir semuanya. Kedua lengannya berputar seperti kincir angin, dan kedua pedang itu bertukar pukulan. Pedang ki mendatangkan malapetaka di antara mereka berdua, dan suara dentang bahkan lebih kuat daripada petasan. Heh, pedangmu cukup cepat dan matamu cukup akurat. Tapi niat pedangmu terlalu lemah. Saat itu, Feng Ling Seng tertawa kecil, matanya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya melepaskan konsep pedang yang sangat kuat. Celepuk Profound spirit ki di saluran ki Su Yun benar-benar ditekan, profound spirit ki terhalang, dan pedang di tangannya langsung tenggelam sebesar 30%. Suara mendesing. Feng Ling Seng mengungkapkan senyum sukses, dan mengangkat pedangnya. Kemudian, yang mengejutkan Feng Ling Seng adalah bahwa pada saat itu, Su Yun melepaskan pedang darah merah mistik abadi di tangannya, dan benar-benar memegang pedang tak berbentuk lainnya dengan kedua tangan, menusuk ke arah Feng Ling Seng dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Pedang ki menyebar. Kedua pedang itu berhenti. Feng Ling Seng dan Su Yun berhenti, Feng Ling Seng memegang pedang biru akua secara horizontal, ujung pedang mengarah ke dagu Su Yun. Tapi desolator di tangan Su Yun juga ditekan dengan kuat ke jantung Feng Ling Seng, ujung pedang menekan pakaian ahli pedangnya, meskipun pedang itu tidak berbentuk, Feng Ling Seng bisa merasakan keberadaan pedang itu. Oh. Saya menggunakan konsep pedang saya untuk menekan ki roh mendalam Anda, menyebabkan Anda tidak dapat menggunakan ki untuk mengendalikan pedang Anda, menyebabkan kecepatan pedang Anda melambat sebesar 30%, dan Anda langsung menyerah pada satu pedang, dan memusatkan energi Anda untuk pertahankan kecepatan serangan pedang lain, lumayan, lumayan. Feng Ling Seng menurunkan pedangnya dan tertawa, Sli, teknik pedangmu mengejutkanku, pertempuran ini benar-benar memuaskan, terlalu memuaskan, hahaha. Terima kasih telah membiarkanku menang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia menyimpan pedangnya dan berbicara sambil terengah-engah. Meskipun keduanya berimbang, Su Yun sudah terengah-engah, sementara ekspresi Feng Ling Seng tidak berubah, menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kecepatan dan ketepatanmu sangat kuat, jika kamu terus berlatih, kamu pasti akan memiliki beberapa pencapaian di jalur pedang, tetapi konsep pedangmu masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Konsep pedang, dia tidak banyak berlatih di bidang ini, dan biasanya hanya fokus pada pelatihan kultifasinya, atau pelatihan seni pedang. Jangan meremehkan konsep pedang, itu adalah sumber kekuatan pendekar pedang. Itu seperti harimau ganas yang mengeluarkan aura mengancam saat memburu mangsanya. Ketika Anda bertarung dengan orang lain, jika konsep pedang Anda cukup, Anda dapat sepenuhnya menekan profound spirit ki lawan Anda, membuat mereka takut, dan benar-benar kehilangan semua pikiran untuk menjadi musuh bersama Anda. Konsep pedang yang kuat bahkan bisa membunuh lawan secara diam-diam. Sli, pemahamanmu tentang konsep pedang masih terlalu dangkal. Feng Ling Seng tertawa. Lalu, bagaimana cara melatih konsep pedang yang kuat? Su Yun segera bertanya, di masa lalu, metode pelatihannya dalam konsep pedang adalah murni untuk memahami pedang, itu adalah metode otodidak sepenuhnya, dan tidak hanya tidak efektif, bahkan Su Yun sendiri merasa itu sangat berat. Metodenya sederhana, latih pedang lebih banyak, dan rasakan pedang lebih banyak. Jangan terlalu dalam. Baiklah, aku akan lebih langsung. Feng Ling Seng mengangkat pedang di tangannya, ujung pedang tepat di depan matanya, dan tertawa, apakah kamu melihat ini? Apa? Pedangku. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat bahwa pedang itu sangat biasa, tidak ada yang istimewa tentang itu. Apa itu konsep pedang? Ini adalah konsep pedang. Sli, saat kamu menggunakan pedang, seperti apa kamu memperlakukan pedang itu? Teman, musuh, alat untuk membunuh, atau sedotan yang menyelamatkan jiwa. Semua ini adalah konsep pedang. Ketika Anda memperlakukannya sebagai teman, kekuatan yang dilepaskannya adalah sejenis konsep pedang, dan ketika Anda memperlakukannya sebagai musuh, ia melepaskan jenis kekuatan lain. Kekuatan pedang bergantung padamu, dan itu adalah sebuah konsep. Feng Ling Seng mengayunkan pedangnya, aura cahaya redup muncul dari tubuh pedang, dia tertawa, dan aku tidak pernah memperlakukan pedang ini sebagai musuh, atau sebagai teman. Saya selalu memperlakukannya sebagai diri saya sendiri. Memperlakukannya sebagai dirimu sendiri. Apakah ada hal lain di dunia ini yang lebih bebas untuk dilakukan sesukamu? Feng Ling Seng tertawa dan bertanya. Su Yun terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir, mencerna kata-kata Feng Ling Seng, meskipun itu hanya beberapa kalimat sederhana, tetapi tampaknya telah membuka pintu yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Dia duduk di tanah sambil berpikir, tidak bergerak sama sekali, matanya terfokus ke tanah, seolah-olah dia sedang kesurupan. Oh, dia memahaminya hanya dengan beberapa kalimat sederhana. Sepertinya pencerahannya terhadap pedang tidak lemah, bakatnya pasti tinggi. Feng Ling Seng menatap Su Yun sejenak, lalu berseru, Sli, Master Sli. Hah, Su Yun tersentak bangun, dia sadar kembali dan menatapnya dengan kaget. Awalnya aku tidak ingin mengganggumu untuk memahami pedang, tapi sebelum itu, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Feng Ling Seng mendekatkan wajahnya ke topeng Su Yun, dan menatap matanya dan bertanya. Kebetulan, aku juga punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Tetapi Anda dapat berbicara terlebih dahulu. Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya, bagaimana kamu mempelajari Pure Divine Spirit Ki? Tanya Feng Ling Seng. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menjadi gelap. Apakah tidak nyaman? Jika tidak nyaman, Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Itu diberikan kepada saya oleh seorang lelaki tua, tetapi dia hanya tersisa dengan tubuh roh, dan karena sesuatu, tubuh rohnya menghilang, saya sedang mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Tentang itu, aku minta maaf. Feng Ling Seng tampaknya telah menebak sesuatu. Itu benar, Tuan Feng, bagaimana kamu tahu tentang Pure Divine Spirit Ki? Su Yun bertanya. Oh, aku pernah bertarung dengan seseorang dengan Pure Divine Spirit Ki di masa lalu. Feng Ling Seng tertawa. Mendengar itu, hati Su Yun langsung melonjak, ada yang seperti itu. Dengan siapa kamu bertengkar? Itu sudah lama sekali, aku tidak tahu siapa dia, tapi dia adalah eksistensi yang kuat, kurasa dia setidaknya adalah seorang Spirit Master Cultivator. Penggarap Guru Roh, Anda adalah kultifator Spirit Star Realm tahap keempat, bagaimana Anda bisa bertarung melawan Spirit Master Cultivator? Su Yun terkejut. Feng Ling Seng tertawa, tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi ekspresi kesedihan melintas melewati matanya yang panjang dan sipit. Gelombang mungkinkah yang dikatakan Feng Ling Seng itu benar, tapi dengan kultifasinya, dia jelas bukan tandingan Spirit Master Cultivator. Atau mungkinkah dia adalah orang yang kuat di masa lalu, tetapi kultifasinya hancur, dan dia menjadi kultifator Realm Bintang Roh tahap keempat. Gelombang. Lalu, Tuan Feng, apakah kamu tahu di mana kamu bertarung dengan orang itu? Su Yun bertanya lagi. Pure Divine Spirit Ki unik untuk Sekte Pedang Tanpa Batas, Feng Ling Seng pasti bertarung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Tanpa Batas, dan jika dia bertanya, dia mungkin dapat menemukan lokasi Sekte Pedang Tanpa Batas. Aku tahu, itu di Gunung Langit Suci. Feng Ling Seng mengungkapkan senyum yang tidak berbahaya. Gunung Langit Suci. Mata Su Yun melebar, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Gunung Langit Suci itu? Aku tahu, heh, kenapa? Anda tahu tentang Gunung Langit Suci? Aku punya, tapi aku tidak tahu di mana itu. Gunung Langit Suci adalah namanya di masa lalu, banyak orang belum pernah mendengarnya, tetapi namanya saat ini, saya yakin banyak orang telah mendengarnya, dan itu adalah Ngarai Penjara Naga. Ngarai Penjara Naga? Iya. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seekor naga jahat mendatangkan malapetaka di Gunung Langit Suci, dan seorang seniman beladiri yang kuat memenggal kepala naga jahat di Gunung Langit Suci. Seniman beladiri itu menggunakan pedang ilahi yang tak tertandingi, dan dengan satu tebasan, dia memotong gunung menjadi dua, menciptakan jurang yang dalam, dan kemudian mengubur naga jahat di jurang itu. Dengan demikian, Gunung Langit Suci diubah namanya menjadi Ngarai Penjara Naga. Mendengar itu, Su Yun diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak tahu tentang Gunung Langit Suci, tapi dia tahu jalan menuju Ngarai Penjara Naga. Setelah masalah dengan Sekte Langit yang mendalam diselesaikan, saya akan pergi mencari Sekte Pedang tanpa batas. Sudah larut, aku harus pergi. Su Yun berdiri, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kapan kau kembali? Feng Ling Seng tertawa dan bertanya. Kita akan membicarakannya di masa depan. Sli, meskipun aku hanya kultifator Spirit Star Realm tahap keempat, teknik pedangku tidak hanya itu, jika kamu datang ke sini setiap hari untuk berdebat denganku, mungkin aku bisa mengajarimu beberapa hal, apakah kamu bersedia? Oh. Su Yun melirik Feng Ling Seng, tetapi tidak langsung setuju, dia menoleh dan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Feng Ling Seng melihat ke belakang sosok yang pergi, ekspresi kebingungan melintas di matanya. Oh waris Kiro ilahi murni, aku benar-benar berharap untuk bertarung dengan seniman bela diri yang kuat itu lagi.